Lukas 24, nomor 44, nomor 45, nomor 46, semua yang tertulis tentang aku di dalam Torah, Zabur, dan Kitab para Nabi harus digenapi. Di antaranya adalah, aku akan mati dan bangkit di antara orang mati pada hari ketiga. Satu gereja saya tanya, satu Indonesia saya tanya, seluruh dunia pun saya tanya kepada para apologet Kristen, pendeta, pastur, atau apapun cabatannya di mana tertulis di Torah, di Masmur, dan Kitab para Nabi, Mesias akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Tidak akan ada satu manusia pun yang mampu menunjukkan itu. Artinya apa? Ini murni karangan pengarang Lukas, murid Paulus. Ya, kecuali hari ini saya dapat rezeki, Anda bisa menunjukkan data itu, ada Mesias mati dan bangkit pada hari ketiga, silakan Anda tunjukkan, saya berhenti menjadi apologet dari detik sekarang. Silakan. Ya, berhenti selamat.